Dio Paulin, yang memiliki pengalaman luas di Liga Indonesia dan pernah bermain untuk Persipura Jayapura dari tahun 2007 hingga 2017, telah angkat bicara mengenai isu kontrak Shintayong. Selama masa bermainnya, Dio Paulin berhasil membawa tiga trofi Liga Super Indonesia untuk Persipura Jayapura. Dia juga pernah bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba melawan Myanmar pada 30 Maret 2015. Saat ini, Dio Paulin telah pensiun dari sepak bola dan berencana maju sebagai salah satu calon legislatif DPRD Kota Jayapura pada pemilu 2024. Namun, dia tetap memperhatikan perkembangan sepak bola di Indonesia dan baru-baru ini menyinggung isu perpanjangan kontrak Shintayong yang sedang ramai diperbincangkan di media masa. Shintayong, pelatih asal Korea Selatan, saat ini hanya memiliki kontrak hingga Juni 2024 bersama Timnas Indonesia. Namun, Shintayong masih memiliki harapan untuk tetap bertahan sebagai pelatih Timnas Indonesia jika berhasil memenuhi target di Piala Asia U23 2024. Dio Paulin, dalam wawancaranya dengan kanal Youtube Tommy Deski, menyarankan agar kontrak Shintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia diperpanjang. Itulah berita terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung Timnas Indonesia dan tetap ikuti kami untuk berita sepak bola terkini. Jangan lupa untuk terus mendukung Timnas Indonesia dan tetap ikuti kami untuk berita terkini.